Sahabat Tani, pada video sebelumnya saya sudah membahas kandungan dari pupuk KNO3 merah yaitu nitrogen, kalium, natrium, dan boron. Pada kandungan pupuk itu ada salah satu unsur kimia yang jarang sekali dibahas secara detail yaitu unsur natrium atau dikenal juga dengan istilah sodium. Pada pembahasan lalu saya hanya membahas bahwa sodium memiliki peran penting buat tumbuhan dan hewan ya sahabat Tani. Dan sesuai keinginan anda subscriber yang sudah mendukung perkembangan channel ini terutama buat yang suka pake micin. Pake micin. Pake micin. Dan juga yang katanya sekarang berada dalam generasi micin ya sahabat Tani, saya buatkan video membahas tentang peran natrium bagi tanaman kita. Jadi pasti bermanfaat, tonton sampai habis ya. Kita intro dulu. Saya doakan buat sahabat Tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sebelum saya mulai, buat sahabat Tani yang tanya kok Pak PPL bikin videonya lama banget sih dan juga harusnya kan bisa tiap hari bisa upload. Jawabannya ya sahabat Tani karena saya mau buat video yang isinya memang berdasarkan fakta ilmiah ya sahabat Tani. Jadi saya mesti konsep dulu, cari beberapa referensi baik di internet juga beberapa referensi dari jurnal-jurnal supaya bisa lebih dipertanggungjawabkan sehingga bisa jadi referensi sahabat Tani dalam meningkatkan usaha Tani-nya. Oke, kita mulai ya sahabat Tani. Natrium merupakan unsur dengan nomor atom 11 dan natrium biasa dikenal orang dengan istilah sodium ya sahabat Tani dan merupakan elemen penting bagi hewan dan tumbuhan. Natrium adalah unsur merimpah yang menyusun sekitar 3% kerak bumi. Selain itu juga ditemukan di hampir semua permukaan dan badan air bawah tanah dan tentu saja berlimpah di laut dan samudera ya sahabat Tani di mana bisa mencapai lebih dari 15%. Maka berdasarkan hal ini tentu saja tidak mengherankan ya sahabat Tani bahwa sebagian besar makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan ya akan terus bersentuhan dengan yang namanya unsur natrium ini selama siklus kehidupannya dengan tingkat atau kadar yang bervariasi. Satu referensi mengatakan bahwa natrium memegang pengaruh dalam tekanan sistolik tubuh makhluk hidup. Pada dosis tertentu, natrium dibutuhkan untuk menjaga dan menjamin tekanan sistolik berada pada kondisi normal. Dan pastinya dengan mengurangi kadar natrium yang di asup setiap harinya dapat menurunkan tekanan sistolik tersebut. Menurut Journal of Experimental Botani nomor 65 Maret 2014 menyebutkan salah satu fungsi yang dimiliki oleh natrium bagi tanaman adalah sebagai alternatif pengganti asupan substitusi kalium bagi tanaman kita. Ada beberapa penelitian menyebutkan ya sahabat Tani, natrium dapat menggantikan peran kalium dosis rendah pada tanaman. Ini berarti bahwa jika sahabat Tani ingin memastikan tanaman sahabat Tani dapat menghasilkan hasil produksi dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik, maka pemberian natrium dapat dilakukan dengan catatan haruslah berdosis rendah. Tetapi ingat bahwa jangan sekali-kali mencampur natrium dengan pupuk berkalium. Karena masih ingat pada video yang ini sahabat Tani, bahwa unsur dengan muatan yang sama tidak dianjurkan untuk digabung karena berpotensi antagonis. Sekarang kita lihat di mana posisi kalium melalui tabel berikut. Di mana kira-kira golongan 1A artinya bermuatan positif dan di mana kira-kira natrium? Natrium di golongan yang sama ya 1A, muatannya apa? Positif juga. Itu artinya dalam pemberian baik natrium maupun kalium jangan dicampur. Baik, sekarang saya akan mereview salah satu produk berisikan natrium atau sodium berupa monosodium glutamat. Dan di tangan kanan saya ini ada produk mereknya Ajinomoto. Sebenarnya aneh loh sahabat Tani, harusnya yang nge-review ini tuh Chef Arnold dan juga Chef Juna. Tapi kok malah penyuluh pertanian sih yang nge-review? Subscriber saya juga pada aneh ketika saya tawarin tentang MSG, eh responnya kayak asam berpetir gitu loh cepet banget gitu loh. Berbeda dengan garam jenis lain, referensi mengatakan bahwa monosodium glutamat memiliki mineral dan merupakan garam yang paling mudah larut dan juga mudah dikristalkan bentuknya. Makanya bikin rasa masakan kalau dikasih ini bisa jadi umami atau tambah lebih enak. MSG dibuat melalui proses fermentasi tetes gula oleh bakteri tertentu hingga menghasilkan yang namanya asam glutamat. Ketika asam glutamat ini ditambahkan soda atau natrium karbonat, maka jadilah yang namanya MSG ini. Berdasarkan penjelasan yang saya kemukakan di awal bahwa yang namanya natrium dapat menjadi substitusi unsur kalium pada fase vegetatif tanaman dengan dosis kecil dan mengingat jenis garam MSG juga memiliki mineral di dalamnya, maka pemberian atau aplikasi MSG ini pada tanaman dapat dilakukan asal harus betul-betul memperhatikan dosisnya. Berikut saya paparkan penelitian tentang pengaruh MSG ini dan dosis pemberian MSG yang optimal bagi tanaman. Pertama adalah penelitian Efri Grisinta yang berjudul pengaruh pemberian monosodium glutamat atau MSG terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah. Ternyata ya sahabat tani, pada pemberian dosis 3-6 gram diberikan pada hari ke-21 dan ke-28 pada kacang tanah dapat meningkatkan kualitas dan produksi tanaman kacang tanah itu sendiri. Tetapi menurut penelitian ini juga dibahas bahwa dengan pemberian dosis tinggi, kisaran 9-12 gram per tanaman ternyata dapat mempercepat tanaman berbunga. Nah ketika saya tanya nih ke sahabat tani, dosis 3-6 gram diberikan pada umur 21 dan 28 hari, mungkin lebih cepetan yang 9-12 gram diberikan pada umur yang sama yaitu 21-28 hari. Maka logika-logikaan nih sahabat tani, mau pakai yang dosis yang 3-6 kah, mau dosis yang 9-12 kah kira-kira? Jika Anda menjawab, mendingan yang 9-12 gram pak, kan biar tanaman kita cepat berbunga. Apakah kira-kira betul begitu? Kira-kira maka simak apa yang dipaparkan oleh Efri Grisinta ini. Tanaman yang terlalu cepat berbunga tidak baik bagi tanaman itu sendiri. Karena tanaman usia masih muda telah dipaksa untuk berbunga. Bayangkan ya sahabat tani, kita aja nih manusia dianjurkan buat para wanita untuk menikah pada usia tertentu. Bukan soal pemerintah membuat peraturan tanpa sebab ya sahabat tani atau tanpa alasan. Bisa jadi karena memang tubuh ibu yang sudah mengandung pada usia tertentu, belum siap ya sahabat tani. Sehingga bisa saja nantinya berdampak negatif bagi si ibu itu sendiri. Begitu juga dengan tanaman kita. Analisa saya ya sahabat tani, karena MSG dapat berpengaruh pada tekanan sistolik makhluk hidup ketika diberikan dalam jumlah besar atau jumlah kecil tetapi terus-menerus. Maka bisa saja tanaman lebih cepat berbuah dan mungkin saja lebat buahnya. Tetapi beresiko membuat tanaman kita memiliki umur yang lebih pendek dari seharusnya. Jika sahabat tani ingin membaca jurnal penelitian dari Every Grisinta ini, silakan sahabat tani download jurnalnya di kolom deskripsi di video ini. Kemudian ya sahabat tani, Anda tahu apa itu obat doping? Itu loh yang buat para atlet. Dalam dunia olahraga, doping merujuk pada penggunaan obat meningkat performa oleh para atlet agar dapat meningkatkan atau memanipulasi performa atlet tersebut. Mungkin ketika menggunakan obat doping ya sahabat tani, atlet tersebut memiliki performa yang meningkat drastis. Tetapi jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus akan berdampak negatif bagi tubuh si penggunanya. Hingga sudah banyak sekali ya sahabat tani kasus kematian karena bahaya penggunaan obat doping ini. Dan jika kita hubungkan ya sahabat tani dengan doping, bisa saja pemberian natrium di sini dapat bersifat doping bagi tanaman. Makanya jika betul kondisinya seperti ini, maka tanaman kita akan cepat mati nantinya. Karena dipaksakan dan dimanipulasi pertumbuhannya hingga memiliki kualitas bahkan di atas rata-rata. Argumen saya ini ya sahabat tani diperkuat oleh penelitian Wahyuni dan kawan-kawan dengan judul penelitian yaitu pengaruh pemberian air versin terhadap pertumbuhan tanaman pacar air di mana tanaman yang mendapatkan perlakuan pemberian MSG dosis lebih tinggi ya sahabat tani lebih cepat menguning daunnya, lebih cepat layu dan juga lebih cepat mati. Untuk itu ya sahabat tani, jika Anda tanya ke saya bagaimana pendapat saya soal penggunaan MSG bagi tanaman kita maka saya sarankan tahan dulu. Jika mamak mau juga ya sahabat tani dalam penggunaan natrium, terutama monosodium glutamate hanya untuk tanaman sekali panen saja, kira-kira misalnya tanaman padi, tanaman jagung dan tanaman sekali panen lainnya, misalnya tanaman sayur. Tetapi perlu diingat efek samping dari penggunaannya yaitu terutama buat sahabat tani yang asal memberikan MSG tanpa takaran. Penelitian NOPI terkait MSG pada tanaman Pak Choi dalam jurnal berjudul Monosodium glutamate Utilization of Improving Plant Pak Choi Vegetative Growth menyebutkan bahwa pada tanaman Pak Choi jika diberikan dalam jumlah lebih dari 15 gram per tanaman ya sahabat tani, dapat menurunkan kualitas pertumbuhan tanaman itu sendiri. Lalu bagaimana dengan tanaman bunga? Menimbang kondisi seperti ini, saya kurang menganjurkan ya sahabat tani. Kalau memang mau juga untuk tanaman bunga atau tanaman hias, terutama tanaman hias yang masih belum besar ya sahabat tani berilah dosis yang rendah, misal hanya 1 gram saja. Ingat, 1 gram saja bukan 1 jam saja. Kalau 1 jam saja itu namanya Saskia Gotik. Gitu ya sahabat tani. Dan dosis 1 gram saja ini bisa diberikan 2 hingga 3 kali hanya pada fase vegetatif aja. Lalu mungkin sahabat tani bertanya, bagaimana dengan tanaman buah? Kalau sahabat tani tanya ini ke saya, maka saya kembalikan lagi ke sahabat tani mau pakai atau enggak. Jika memang mau pakai juga, pakailah dengan dosis rendah saja. Ingat ya sahabat tani, rendah saja. Karena beberapa sumber yang saya baca juga bahwa rata-rata hampir menganjurkan penggunaan dari MSG ini pada dosis rendah saja. Dan penelitian Novi juga bilang begitu ya sahabat tani. Menyebutkan bahwa malah dengan menggunakan MSG diberi dengan dosis tinggi, justru dapat mengurangi kualitas pertumbuhan tanaman kita. Atau bahkan membuat tanaman kita lebih cepat matinya. Kemudian penelitian hair dan kawan-kawan dengan penelitian pemberian MSG pada tanaman kakau, pemberian dengan dosis paling optimal hanya 6 gram ya sahabat tani untuk pertanaman yang ditanam 10 minggu setelah pindah tanam. Artinya masih fase vegetatif ya sahabat tani. Bayangkan untuk tanaman segede kakau aja, dosisnya hanya 6 gram aja. Jika kelebihan, ya berpotensi bukannya tambah baik, justru tambah enggak baik. Sahabat tani mau apa enggak, kira-kira itu terjadi bagi tanamannya. Mungkin terjawab sudah ya sahabat tani, penjelasan tentang pupuk KNO3 merah dan putih. Kenapa hanya KNO3 merah saja yang mengandung natrium, sementara KNO3 putih tidak? Ya memang karena efektifnya pemberian natrium di sini hanya pada fase vegetatif aja. Dan kurang dianjurkan pada fase generatif tanaman. Dan melalui video ini saya ingin berpesan, mulai sekarang lebih bijaklah dalam melakukan pemberian unsur hara pada tanaman kita. Ingat prinsip yang sudah saya berikan setiap kali saya jelaskan pada setiap video yang saya upload ya sahabat tani. Bahwa yang namanya tanaman itu merupakan makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu pastinya ingin diperlakukan dengan istimewa. Maka buatlah media tanam yang baik buat tanaman Anda, tempat buat dia hidup ya sahabat tani, juga cek pH-nya berapa. Kemudian berikan nutrisi organik sebelum kita melakukan pemberian nutrisi kimia. Dan kemudian berikanlah perlakuan istimewa bagi tanaman kita. Misal saat memberi perlakuan entah penyiraman atau pemukaan foliar, itu sertakan air ajaib yang sudah saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani. Dan juga sediakan agensi hayati untuk membantu tanaman terbebas dari jamur atau cendawan penyebab penyakit. Serta rawatlah dan besarkan ia dengan perasaan gembira dan senang. Insya Allah tanaman pun akan merespon perasaan sahabat tani. Seperti sahabat tani yang sudah merespon positif dari perasaan senang saya bikin video sahabat tani. Nah itu juga yang akan direspon tanaman sahabat tani. Dan juga pada dasarnya kehidupan kita dan alam semesta ini pasti akan berreaksi pada frekuensi yang terpancar. Siapa kira-kira pemancarnya? Kita sendiri ya sahabat tani. Nah maka ciptakan perasaan bahagia supaya tanamannya dapat tumbuh dengan lebih optimal lagi. Gitu ya sahabat tani. Karena ya sahabat tani pada dasarnya kita kehidupan dan alam semesta ini akan memberikan respon berdasarkan frekuensi. Baik frekuensi positif maupun negatif dari pemancarnya. Siapa kira-kira pemancarnya? Ya kita sendiri ya sahabat tani. Dan jika memang anda penasaran tentang ilmu frekuensi ini. Saya akan jelaskan di lain kesempatan tentang ilmu alam semesta. Yang sudah saya pelajari dan saya kaji sejak 10 tahun kebelakang. Baik ya sahabat tani itu dulu yang saya jelaskan di video kali ini. Mungkin materi penyuluhan kali ini tidak sesederhana pembahasan sebelum-sebelumnya. Tetapi mudah-mudahan tetap bermanfaat untuk anda. Dan bisa memberikan referensi untuk anda. Dan juga di... Dan juga di bawah sini ya sahabat tani ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk anda pelajari. Mudah-mudahan semakin membuat keiluman anda nambah banyak lagi gitu ya sahabat tani. Saya undur diri dulu. Terima kasih sudah nonton. Sampai habis ya sahabat tani. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.